Gempa berkekuatan 5,9 maknitudo yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat membuat warga di Cipedes, Tasik Malaya, Jawa Barat panik. Di Kabupaten Ciamis, gempa merusak belasan rumah di Dusun Kertaharja, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican. Gempa membuat dinding dan atap rumah amruk. Satu persatu warga keluar dari rumah. Mereka panik sesaat usai gempa melanda. Gempa berkekuatan 5,6 maknitudo yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat membuat warga di Cipedes, Tasik Malaya, Jawa Barat panik. Salah satunya warga di Jalan Buni, Nagara 1 yang keluar rumah menyelamatkan diri. Menurut warga, gempa terjadi dua kali dan ketaraan ini cukup kuat dirasakan. Kaget banget, gede banget, ada dua kali mungkin. Mama, awalnya lagi apa? Lagi makan, terus ada getaran. Kaget nggak? Kaget? Kaget. Lagi di dalam rumah? Iya, di dalam rumah. Gede banget? Gede banget. Dua kali gitu. Dua kali? Jelas gitu. Di Kabupaten Ciamis, gempa merusak belasan rumah di Dusun Kertaharja, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican. Gempa membuat dinding dan atap rumah amruk. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri, meski sejumlah warga terluka akibat tertimpa material rumah. Tadi akibatnya ini sempat terhenti nggak? Sempat terhenti sih sebentar, soalnya kan pada notis ya. Kaget ya? Tadak kaget. 16 rumah rusak akibat gempa tersebar di Ciamis, Pamarican, Banjar Sari, Lakbok, Purwadadi, dan Tambak Sari. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asak Muslim, Ainews melaporkan.